Oke friend, hari ini hari terakhir kita untuk persiapan ke Gunung Bawakaraeng. Besok kita istirahat, menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan untuk hari Senin besok. Oke, sampai berjumpa di Gunung Bawakaraeng. Gunung Bawakaraeng. Setengah dua, setengah dua, lepasnya di rumahnya Andika, kita prepare rendut untuk Malino Bawakaraeng, sampai bertemu di Malino. Sampan? 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 Sampan! Uuuuh Uuuuuh Agarrrrr Sekarang kita lagi di Kilometer 10 tempatnya Saiful Jamil Selamat menikmati 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 Pada pos Pos Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati video ini dong Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 3 tinggal menuju ke pos 4 lalu ke 5 dan insya Allah kita di pos 5 akan makan-makan sedikit supaya energi kembali untuk fit lagi Rosso salam juga buat Papa Samsudin yang ada di malam selamat menikmati dari Bapak Yunus baca-baca dong selamat menikmati saya mau rekos apa? hati-hati lagi selamat menikmati iya masih saya mau rekos lagunya Jandaya dan Boya lagi Jandaya lagi menang oke sekian dan terimakasih atas peristirahatan di pos 3 terima kasih selamat datang di pos 4 ini ketinggian ini ketinggian 19.93 M DPL kurang lebih 10 menit sampai ke pos 5 terima amin amin ini ini terbang ini ini bisa digabungkan itu video bisa jadi disinilah tempat peristirahat selanjutnya yaitu pos empat nah nah ini dia letak dia lagi makan coki-coki dong wah habis nih masih lagi kah? besok pergi beli di yang alpomer nah inilah dia kanda danias yoi selamat pagi apa namanya nih kanda tranggulasi pos empat tranggulasi pos empat ekspedisi NKRI 2013 dan ternyata ada sepatah kata nah ini dia harta yang paling menguntungkan ialah sabar teman yang paling akrab adalah amal pengawal pribadi yang paling waspada yaitu diam bahasa yang paling manis itu senyum dan ibadah yang paling indah tentunya khusyuk oke ya kata kata yang dicantumkan dalam tranggulasi nah mungkin ada sedikit saran dan sugesti kepada anak-anak sampan jadi sedikit saran buat anak-anak sampan tetap semangat tetap semangat dan jangan pernah pikir jauhnya dan jangan pernah menyerah intinya tetap semangat ayo semangat sampan ya sampai semangat ya ya semangat 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 ayo let's go ramadhan go that way ayo sebentar di pos 5 tuh baiklah alhamdulillah para anak-anak sampan telah sampai di pos 5 jadi disinilah kondisi dimana perjuangan-perjuangan di pos-pos sebelumnya eh teras atik atik bagaimana pendapat-pendapatnya ini di pos-pos sebelumnya ini hehehe hehehe dia jepunya baru aku pakai wasa dimana masuk angin kalau eh kalau pendapat dari Kang Kabayan Barokokoksi ay bagaimana ah Kabayan sempat kebesar asar tadi ayo dia ayo dia ayo dia bisa bisa tuh dang capek buka isi air lagi iya ayo dia ayo ayo disi air disi air jangan malas nah jadi ini bolong adeknya letek hehehe kita akan melakukan persiapan pengambilan air jadi kita turun lagi sekitar berapa meter kan dah turunnya ambil air oke dibawah kira-kira setengah jam lah turun oh ternyata kita turun sekitar setengah jam untuk mengambil air ha 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 bagi lagi pasal ayah aneka aneka gil lagi pos lima pos lima kami berada pada pos lima tepat jam sebelas tepat pukul sebelas lita insyaallah kami serahat satu jam lebih untuk breathing dan kemek makan oke oke ayo sama-sama ke ambil air nah jadi inilah dia pos lima ekspedisi NKRI 2013 koridor Sulawesi nah ada sepatah kata lagi kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri nah sungguh kata-kata yang menggugah dan ada beberapa ya ada beberapa lagi mungkin di pos-pos yang telah menunggu kita beberapa sepatah kata yang akan kita dapatkan jadi kita jumpa kepada letek lagi apa sih yang dilakukan letek oh ternyata dia lagi ee bermake up oke kita beralih kepada saudara Basri yang lagi dengan bahagianya dia beristirahat kacamata hitamnya ini kandai mau pergi mendaki atau mau pergi piknikah kitalah kita menikmati jalan cintai Allah juga oke ya oke kami berikan perintah kepada Basri tugas untuk membuka tenda oke nah thank you thank you very much about information and documentation we present to our who humans humans who will be watching this video thank you dokumentasi bukal tim pertama tanggal tempat menurut olah salam lu setari kitab lu setari eh kita camp di pos 5 disini tempatnya agak luas jadi memungkinkan kita camp ke malam untuk besok lanjut ke Puncak Balkarang Good luck Doakan Makasih Oke disini Dalam keadaan ingin bersitirahat Para sampan Melakukan pembukaan camp pertama Disini ada Para sampan wati Yang lagi memasak Makan bolong Makan bolong Tukan Ayo makan Tukan Nah inilah dia para-para alatan Portable beserta Beberapa gas, minyak, Rangsum dan kopi Yang sudah dimasak Nah ini Ketua sampan Bagaimana Sedikit komentar Yang diberi setelah Beberapa perjalanan Ajib Capek Capek, lapar Ayo makan Itu makanan Itu sana kecap Nah inilah dia Makanan Menu spesial Dari sampan Alat tentara Jadi Formasi apa ini Sebentar kan Kalau kita makan ini Formasi perang Formasi perang Formasi Bismillah Ini dia para sampan Dan sampan Dan sampan Wati Lagi Makan Baiklah sekian Dan terima kasih Dokumentasi Tepat di area Poslimah Thank you Baiklah ini sekilas Dokumentasi Dokumentasi dari Angkota sampan Maaf Sampan Yang melakukan Packing Packing Barang Untuk Start dari Pos 6 Menuju Pos Ini sana Pos 6 Oh pos 5 Maaf Nah inilah dia Kegiatan Sekilas dari Sampan Nah inilah dia Kekandah Sang leader Katanya dia Bercita-cita Tangkap Elang Tapi tidak ada Karena hujan Oke Sekian Dan terima kasih Wassalam Jeng 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 Dokumentasi Tepat Di atas Bawakara yang Dekat tubuh Sedikit komentar Dari Para Anak-anak Sampan Angin kencang Tidak mabut Jalanan Alhamdulillah Sudah sampai di puncak Komentar yang lain Ya Anak-anak Dari Saudara Ndika Yang lagi duduk Menduduki tubuh Sudah dari perjalanan Dan Jangan pusing Akhirnya Duduk di serang gelasi Dari Dari Saudara Dian No comment No comment Oke Kakanda Ronald Bule korang Ongedan Ya sedikit dari Lete Keren sekali Oke Saudara Indi Ciptaan Tuan memang keren Asik Ya Saudara Mas Reks Asis sekali Asis sekali Asis Asis Ya sedikit Dokumentasi dari Kakanda Oke 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 Jadi disini adalah Titik puncaknya Bawa ke raya Dengan ketinggian 2000 lebih MDPL Walaupun Anggota ya JAPE Lalah Karena Mereka sabar Dan tangguh Akhirnya sampai juga Di titik puncaknya Saya mau bilang Satu hari Untuk melihat keindahan Tuhan Yang jarang orang lihat Asik Bagaimana Kalau saya minta rokoknya Satu kali dulu Pasak bijak Ya Ya ada sedikit Sepatah kata dari Kakanda kita Mari kita dengarkan Dengan seksama Jadi Orang pemberani Ketika dia Sampai di puncak Bawa ke raya Itulah orang pemberani Dan juga Mengeluh bukanlah Alasan yang utama Kecapaian juga Bukanlah alasan utama Tetapi Semangatan yang dibutuhkan Dan kekuatan Sukseskan Hidup Sampan Hidup Sampai Sarun Baiklah sekian Dan terima kasih Atas dokumentasinya Ya mungkin banyak Inggris disini Oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Kita sudah berada di puncak Bawakaraing 2830 mdpl Disini Udaranya sangat dingin Tetapi semangat kita Masih berkorban Berkorban Terkadang manusia Lupa Terhadap ciptaannya Allah itu ma'adil Dia menciptakan segala objek Dimana Manusia Harus berusaha Menjaganya Cipta alam itu Mempunyai Arti yang sangat Sangat fakral Cinta itu Susah Kalau tidak di dasar Dan merasa rapi Tetapi Tetapi semangat-semangat Anak-anak Sesepala sampan Tidak sampai disini Kita akan terus Menikmati Kehendahan Tuhan yang ma'esah Inilah salah satu ciptaan Pencipta kita Dan Kita harus bersyukur Kita bersempurnanya Ciptanya Termasuk kita Negara aku Indonesia Salam Lestari Tetap Lestari Salam Hijau Salam Rimba Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati